Hai lupa wotong jadi begini ya ini saya di tengah hutan di atas gunung ini ada batu kok mirip lompang bismillahirrahmanirrahim jadi kita akan menuju ke sana untuk naik lagi ini saya agak merinding ini karena saya enggak bawa teman jadi ternyata seperti ini ya di atas gunung di tengah hutan enggak ada orang satupun enggak ada orang nah kita sepertinya sudah sampai kita naik lagi jadi ini saya berada di tengah-tengahnya kabut ya ini ya aduh embun semua ini ada bangunan seperti musyola ini nah ini nemu tewel atau nongko kita boleh coblok ada burung ada burung loh ada burung loh apa itu burung penampakan obel jadi ini berkabut semua ini jadi dingin nah ini saya berada di atas gunungan ini saya beriara ke makam sunan pangkat disini sangat asri tempatnya nah ini makamnya ya kita tanya-tanya dulu Assalamualaikum Mbak ini saya mau tanya ini sunan pangkat ini siapa Mbak kalau sunan pangkat itu menurut cerita itu ya orang termasuk ya orang lelomo di arah kamar asalnya itu dari Kelaten dari Jawa Tengah itu dari Jawa Tengah ya iya nama aslinya kan Mbak Banurjo nih iya Mbak Banurjo Banurjo nama aslinya terus banyak yang menjuluki entah kurang-kurang jelas masalah itu diculuki Mbak Sunan pangkat itu mungkin ya dari orang tua-tua yang dulu orang kuno-kuno dengan putrinya itu dengan istrinya itu Mbak putri serigati gitu itu orang tuanya atau siapa Mbak? istrinya oh istrinya iya istrinya Garwani Mbak itu kan yang di dalam itu ada batu besar Mbak itu batu apa Mbak? itu menurut cerita itu batu tempat untuk istirahat gitu itu dulunya gitu ya mungkin juga ya untuk meditasi entah-tahapa itu lalu yang apa itu yang buat Mbak-Mbakar itu kan untuk sembahyangan menurut Mbak Sunan pangkat menurut ceritanya itu yang menghadap ke selatan itu kan untuk sembahyanya Mbak Sunan pangkat yang menghadap ke timur itu buat Mbak serigati itu masih ada keturunan dari kerajaan apa enggak Pak? menurut cerita itu menurut cerita itu pribadi 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 saya sendiri ya kalau cerita itu menurut batin manusia itu masing-masing kan enggak sama kan gitu betul sekali kalau menurut batin saya sendiri itu ya Mbak Sunan pangkat itu masih ada hubungan dari Mbak Sunan Kalijogo gitu oh ada Mbak Sunan Kalijogo iya selesilahnya dari Sunan Kalijogo ya wali Allah iya ah Mbak Sunan ya selesilahnya dari sini kalau Aksal melepet ya wajib ya wajib ya kita akan masuk ya akan saya perlihatkan nah ini ada tulisannya wuh powoteng ya nah saya perlihatkan makamnya Mbak Sunan Pangkat jadi Sunan Pangkat ini masih ada hubungannya dengan Kanjeng Sunan Kalijogo di sini kita jumpai di sini kita jumpai batu besar jadi kata banyak tadi itu tempat untuk istirahatnya Mbak Pangkat ini ada batu besar nah ini jadi ini tempat yang sakral ya jadi kita akan masuk ke dalamnya jadi ini berada di tengah-tengah pegunungan jadi di atas gunung ini nah kita akan masuk ke sana ini dalamnya gelap sekali ya ini ada batu dua yang dibungkus kain putih ini ini dulu konon tempat istirahatnya Mbak Sunan Pangkat nah ini ini konon dulu tempat istirahatnya Mbak Sunan Pangkat jadi ini yang dibungkus ini adalah batu ini bentuknya seperti perahu ya ini ya jadi ini batu terus makam yang sebelah sini ini istrinya Mbak Sunan Pangkat Assalamualaikum Mbak putuhnya nyoteng Mbak putuhnya Mbak jadi ini istrinya Mbak Sunan Pangkat namanya Eyang Putri Serigati ada namanya terus yang makamnya Mbak Sunan Pangkat itu yang sini nah ini makamnya Mbak Sunan Pangkat jadi makamnya itu nggak besar ya biasa seperti makam pada umumnya namanya Kidanu Rejok Eyang Sunan Pangkat nah ini ada namanya kita coba ke tempat sembahyangnya dari yang jadi tempat ini luasnya sekitar itu 8 meter persegi berbentuk kotak jadi ini 8 meter persegi dalamnya ini tempat berdoanya Mbak Senan Pangkat tempat 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 Hai ini di Maruble ini dimarku kuno Hai namanya di Maruble ini Dupo Maharaja Hambune Ketoro Hai jadi ini tempat sesaji ini tempatnya berbentuk seperti musyola ini juga ada kitab-kitab kitab-kitab Al-Quran Yasin itu terus ini tempat berdoa nya juga basunan pangkat yang berbentuk imaman hai 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 jadi ini batu Hai ini tempat kerama tempat yang disakralkan warga Hai jadi kalau sudah kita akan keluar ini tempatnya gelap sekali karena ini cocok dibuat meditasi seperti ini ya betul dan kita menjaga markab dari ini luarnya luarnya padang sekali cerah ini berada di atas gunung soalnya nah ini di atas gunung itu hutan ini ada batu tempat istirahatnya Mbah Pangkat jadi disini tuh ada tempat untuk para peziarah nah ini tempat para peziarah itu disini jadi kalau ngumpul yang banyak itu disini untuk berdoa tempat sholat itu ada disini Bismillahirrahmanirrahim nah disini ada musyolah nya tempat untuk istirahat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih